Kayak yang semifinal itu kita sama Kudzindra sempat debat itu Kudzindra Ya siapa yang masuk nih Beckham atau Tovani? Beckham atau Fanny? Dua-dua bagus, gak ada yang jelek nih bang semua-semua bagus Ya cuma kan pas apa enggak nih masuknya nih di posisi tertekan Ini momentum yang kita ada 10 pemain ya? 10 pemain Lawan Vietnam? Iya kami berdua waktu itu Siapa yang mau dimasukin? Beckham kami Striker utama di kejuaraan tuh biasanya malah mandek kalau udah satu pertandingan gak ngegolin kan? Habis itu malah kemudian bisa muncul figur baru Apa yang lo lakukan waktu itu coach? Seperti yang pertama dia ngegolin? Jadi kita sempat discuss Sempat discuss pertandingan kedua itu Waktu itu kita ajak ngobrol sama si Sanantanya Gak apa-apa biasa itu striker Tapi gue selalu bilang percaya Sananta Satu gol striker ngegolin kayak air ya nanti Pas latihan waktu itu kan free-nya agak lama ya brand ya 29 main tanggal 4 kan baru main lagi Jadi ada panjang itu sampai Ngomong sama Kutuniawan Kutuniawan Tambahan Diri lagi-lagi tani striker-striker Minta lagi kayak kemarin Tanduan Tanduan Gile Nampingin ini Rizky Rido kapten ngegolin Highlight di pertanyaan pertama Apa yang dilakukan oleh tim pelatih evaluasi dan ke Rido nya gimana? Ya kita panggil aja Rido Jangankan Rido ya kan? Roberto Bajo juga pernah gak masuk Gak gak kenal sih contohnya Roberto Bajo Gak gak kenal Hai pemirsa Inilah dia waktunya Dab, 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 Red Sub indo by broth3rmax 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 kan aku dateng tuh dari sana kan, dia cium tangan biasa kan biasa, cium tangan dulu cuma ketemu kaget dia bang, saya kaget nih saya bilang, Pren kok kurus banget ya Pren, sana masak sendiri bilangnya gitu lah begitu di ini, di Indonesia udah makannya macem-macem kan dia sudah agak gemuk lagi bang soalnya dulu temen-temen dia di Itali dulu udah seusia ya udah usia, udah tua-tua semua kan di phone number-nya, di kontek-kontek, udah gak bisa ya? udah gak bisa, udah tua semua kok berubah mukanya gitu ya? tapi bener dia dateng dari Itali gak Coach Bim? bener dari Itali soalnya kan tau sendiri kurus ada di mana, gak tau dia dari sini mana? ya cuma airannya waktu datengnya malem gitu kan bang waktu malem kok kurus banget gitu kan saya kasihin cium ternyata di sana keadaan masak sendiri, bukan diet karena gak bisa masak jadi harus mandiri lagi ya? mandiri lagi bang tapi pertanyaan selanjutnya buat Coach Kurus lagi-lagi ya ini gua tuh namanya juga ngobrol-ngobrol santai kan nanti masalah tactical kan kalian bisa lihat di channel lain lah udah hebat Kurus ngomongnya tentang mental fatigue tentang psychological fatigue ya kan itu kan wah bahasa wow sekali gitu gua mau nanya waktu lu pertama dateng siapa pemain yang lu kenal? yang gua kenal? ya U23 rata-rata gua kenal coba 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 yang waktu itu lu tahu waktu itu karena kalau seleksi pertama kan memang banyak jujur gak begitu kenal karena mereka banyak main di Liga 2 kan Liga 2 jadi yang seleksi pertama itu masih ada yang Liga 1 cuman David iya terus Ziko gitu-gitulah Randy jangan dibantu mas Mimo Randy terus ada Titan gitu nah yang di Liga 1 gua kenal siapa? itu lah pemain itu yang seleksi pertama Titan David ya gitu-gitu David mana? David Molana David Molana ex-captain tim das U16 hehehe kan akhirnya gak ikut gak ikut Titan ikut terus siapa tadi lagi disebut? Randy gak ikut Randy gak ikut Ziko gak ikut itu kan gak ikut semua nah berarti akhirnya ikut tuh gak ada yang lu kenal sebelumnya ada Tovani 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 malah disini tuh orang gak banyak yang tau loh tapi gua tau dia karena waktu dia habis dari Mitra dia sempet ikut sama kita di Indonesia apa ee All Star ya yang All Star yang Youth Championship oh iya waktu itu sama temen-temen itu ya iya jadi lu tau disitu karena kan terakhir yang gua tau juga Mas Bim dia juga gak ngikutin Liga 1 ikut dong awurnya ada di podcast sama Supriyono gak pernah nonton lagi iya berarti kan berarti sekarang sekarang udah nonton udah nonton terlalu ini jujur begitu coach sindriat telepon kan iya 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 coach kan kita zoom ya iya coach tolong di ini ini kan data dari rekomendasi dari para pelatih gitu kan iya tolong di pantau perkembangan buset mana disana apa namanya aplikasi itu kan gak bisa itu kan aplikasi HP aplikasi yang video itu kan oh oke untuk ngeliat untuk ngeliat gimana nih gak bisa itu kan kita mantengnya dari mana kan iya iya akhirnya dikasih itu pake apa itu VPN ya gini ha gitu lah sosok gak tau gak tau gua akhirnya lu pantau pantau nonton tuh mantengkin Liga Indonesia oh ini oke oke jadi kita rekomen jadi lu dari sana udah boleh belajar nama pemain mulai dicatat lah bang belajar yang baik belajar yang baik karena kan kenal harus pemain pasti kenal mas kurus atau ada yang gak kenal gak mas bimot itu banyak kenal sih banyak tapi ada juga yang gak kenal ini capek padahal legend gitu ada gak pemain yang gak kenal mas bimot kenal semua sih bang karena kan mereka waktu ya rata-rata 2001 itu ya 2002 itu kan pas lah pas kita juara itu pas lahir dia siapa tau ada yang gak kenal gua curiga hoki itu dicoret gara-gara gak kenal kurus ya kan yang gak follow IG gua banyak akhirnya gua paksa lu follow IG gua lu gak tau siapa nih akhirnya gantian ya lu liat nih video-video gua dulu iya lu liat main gua baru sekarang lu liat siapa coach lu nih tapi lu sebagai asisten sama coach Sahari sama coach Eko ya iya seberapa dilibatkan sama coach Indra dalam waktu pemilihan pemain dalam banyak lah latihan pada saat disikir banyak lah jadi dan apa ya coach Indra memberi kesempatan buat kita bang Palen kut kuniawan tolong fokus ke ini ke apa striker pemain depan kut saya izin kut bilang kut kuniawan saya pingin nge-drill pemain depan itu ada kejadian lucu bang apa tuh jadi saya drill coach Imah tolong bantu crossing dong gitu kan bola-bola keras ya shooting shooting wah masuk semua nih bang wah seneng kan pemain semuanya coba pelatihnya kasih contoh wah dia kasih contoh nih kan saya hantam keras itu bang dia shooting bang yang lain kan kegawang ini bolanya balik lagi ke saya wah ini ternyata apa ya sahabat banget ya bolanya aja balik lagi iya bang balik ke saya lagi pengen bolanya gawang sana ngapain ke saya gak sengaja tuh bang mau dihantam gini kan bolanya balik ke saya chemistry masih ada jadi dia mau balikin ke lu lagi mas Bim supaya lu shooting lagi ya gua di pinggir gua crossingnya ada di pinggir dia balik ke sana iya tadinya kan striker semua Sananta, Johari, Kelly contohnya sangat baik ya saya shooting bang masuk Titan Fajar masuk semua bang pelatihnya pelatihnya doang kasih contoh yang benar saya kasih sama juga bolanya balik ke saya backpass chemistry nya udah jalan udah lama gak main bola mas Bim iya kan tapi luar biasa sih striker-striker banyak bikin goal kan bang ya tapi itu kan kemudian si Urus juga di IG nya kan memproklamirkan pemain-pemain depannya subur 14 goal bro 14 goal dari 21 goal emang peran lu ada disitu atau emang emang mereka emang perlu apa ya motivasi doang atau emang apa yang membuat lu juga seneng gitu dengan prestasi itu ee ini agak serius ya serius ya serius ya serius ya ya saya keluar dulu kalau itu enggak gua ngeliatnya contoh nih waktu seleksi pertama gua langsung ngomong sama coach sendiri sama bima coach saya mau si titan ini masuk karena insting bolanya luar biasa kan insting tuh gak bisa dipelajarin bro itu give lah tinggal di asah nah gua itu jujur pengen mematahkan bahwa Indonesia kekurangan striker gitu kan karena secara kualitas mereka ini bagus cuman memang jam terbang mereka sangat minim gitu kan makanya setiap saat gua ngomong ke para pemain itu bahwa ya gua aja sebagai pelatih yakin dengan kemampuan lu kalau lu gak yakin ya lu gak akan bisa ngegolein gitu kan sebenarnya lebih kesitunya dengan tambah drill inilah tips tipis tipis berarti kan si siapa namanya Sananta ya Sananta Fajar Fajar tadinya kan udah ditaro serinya jadi back kanan kan iya lu udah ceritain bagaimana akhirnya dia ditaro jadi wing kan iya terus kemudian si Jauhari ya Jauhari terus satu lagi siapa tadi Titan ya kan lu apa sih yang lu kasih ini kan dikatanya mau serius nih coba kasih tau lu seriusnya apa yang lu ini kan dari sisi drill dari sisi motivasi apa yang membuat mereka jadi gacor sebenarnya ya kalo motivasi cuman sebatas itulah gua besarin hati mereka bahwa lu tuh punya kemampuan gitu kan sehingga mereka harus punya rasa confidence gitu tuh cuman kalo di drillnya gua yang kayak Gus Bima tadi bilang bahwa finishing touch itu kan tidak harus bola yang enak gitu kan jadi segala bola jadi kita coba kasih bola-bola yang penting sekali touch targetnya on target aja dulu ga usah mikirin goalnya dulu jadi gua gua kasih pengertian ke mereka bahwa setiap kita attack tuh harus diselesaikan dengan finishing gitu kan mau bolanya goal mau out ga apa-apa karena kita harus berpikir ketika kita hilang bola kan ga kena counter gitu terus drill yang berikutnya gua kasih tau ke mereka bahwa sebenernya kan kayak secara fisik gua mereka itu kan hampir sama gitu kan nah kita tuh ga punya kelebihan dalam menjaga bola ketika kita di pressing dari belakang kan salah satu kelemahan striker Indonesia kan itu jadi lu harus manfaatin kelebihan lu mereka kan punya sprint pendek yang bagus jadi bagaimana meng-create space untuk mereka dapet bola jadi bergerak di belakang backboard dan itu yang yang banyak gua kasih tau ke mereka gitu kan itu dong ya mas Fred ya setuju bang karena waktu lagi ngit-ngit apa kayak terbayang waktu pas masih disana bang karena apa ya kalau dibilang ya kita di group yang mudah itu ga juga bang apa ya prosesnya itu memang panjang juga dan butuh pemikiran lah selain dari kucindra kita juga bantu kucindra bagaimana apalagi pas situasi setelah kita lawan timur leste banyak pemain yang cedera kemudian hanya 20 pemain kemudian ada yang akumulasi eh bukan akumulasi dapet kartu dewa jangan main lagi karena takut nanti di semifinal ga main gitu akhirnya kut kuniawan waktu itu kita ngobrol-ngobrol alhamdulillah kucindra apa membuat game plan 4-4-2 jadi kan pake 2 striker tuh kan selama ini kan 4-3-3 hanya 1 striker dibantu sayap nomor 7-11 akhirnya saya ngobrol-ngobrol kut kuniawan coba kita bikin kayak yang formasi dulu dulu kan 3-5-2 4-4-2 selalu 2 striker gimana bisa kut kuniawan sama seperti dulu sama kut widodo gimana sama indri indri waktu kut sindri waktu di primavera aku ga pernah duit sama kut ga pernah duit ya nah kemudian yang ada malah debat debat ya akhirnya yaudah sama kut widodo gimana mereka ini dulu juga waktu di klub sama dezan ya kan jadi yaudah latihan lah sebelum lawan kamboja 2 striker ini titan sama joari gimana tunnel masukin passingnya keras dari belanda jami coba diputar lagi lawan gamboja berapa kali dapet itu jami itu hasil latihan hasil latihan jadi passingnya dari gelandang keras lepas sama joari titan ini tapi joari kayaknya cocok emang masuk belakangan deh dibanding pemain yang dari pertama gak juga sih karena motivasi sebenernya bang karena motivasi kut kuniawan bukan manggil rame-rame satu-satu dideketin tuh striker si joari nanti titan satu-satu kayaknya lebih mengena mas bin ya lebih inilah bang yang ngomongin kan kut kuniawan striker yang bikin gol banyak juga di masa jayanya dulu yang pasti lebih banyak daripada saya gitu ya kan jadi yang mereka percaya gitu kan apalagi berapa kali tapi gua merhatiin bener loh kan di liga satu kan gua sempet siaran sebelum kejadian itu kan jauh hari gitu iya saya bukan dipecat saya mundur sendiri itu dia tuh menurut gua lebih nakutin dan membuat kejutan memang saat dia masuk belakangan dibanding dari awal lebih ketahuan cara mainnya lu mungkin punya pendapat berbeda sama ya karena memang jauh hari ini menurut gua salah satu kartu as kita ketika sudah memasuki babak kedua karena dia itu punya fighting spirit yang luar biasa terus ngototnya ada jadi kita berpikir selalu memasukkan jauh hari itu menit-menit ya babak kedua karena kondisinya kan tim lawan udah mulai drop nah dia kan yang termasuk waktu ngunggulin lawan Thailand dia press sendirian iya kan iya kan finishingnya kelas lagi jadi emang udah lu perhitungkan juga dalam game plan bukan gua ya kita lah kan lu pelatih pemain depan iya jadi sebagai contoh lah waktu pertandingan terakhir juga gua ngomong sama Bima juga jauh hari masuk terus siapa yang kena komang jangan lama-lama dong megangnya nanti ada cerita lain mas Bima iya bahaya nih nah kita perlu perlu Marcelino untuk nahan bola iya jadi gua bilang sama Bima mas friend mending jauh hari digeser ke kiri untuk bantu fullback kita karena diserang terus karena tenaganya masih bagus nah Marcelino kita naikin di striker jadi dia tetep gak hilang bola tapi difenya gak begitu banyak gitu kan dan yah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Marcelino ada backup di pertama kan waktu main bareng gua liat emang ini kayak lampar sama Gerard maksud gua sama banget gitu loh jadi tipikal apa tuh stylis kan pegang bola tapi akhirnya pekerja kerasnya kan kesian yang satu gitu akhirnya kan dipisah juga kan bisa bergantian gitu ini juga apa nih dari lu kan pemain tengah tuh dan sekarang catatan kurus di podcast lain kan bilang secara analisa ternyata sekarang serangan kita lebih banyak di tengah malah daripada di flank yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu apa yang digarap sama Mas Bim nih untuk pemain tengah? ya pertama sih bang kita melihat ya karena pastilah tim lain juga punya analisa pertandingan kita gitu kan pasti mereka mikir wah kita punya sayap-sayap kanan-kiri Indonesia penganalisanya tuh yayan ya? ya aku yayan ini untuk high performance pemain performance analysis iya kemudian apa kita berpikir ah bagaimana kita perkuat juga di gelandang gitu apalagi kita punya gelandang yang bagus kuat ya selain kita minta tolong pemain belakang sebenernya kita tarik di wangga naik di wangga ya gitu karena kan kemarin hanya empat Ananda Rehan Tovani Marcelino sama Beckham itu empat itu aja bang Fahlin bagaimana kita mutar otak supaya ini supaya bisa memaksimalkan pemain yang ada karena Kusinda ya mau ngambil pemain juga ada alternatif posisi masing-masing gitu bang dan waktu itu Marcelino sama Beckham ini kan sama tipenya iya itu dia iya ya pas memang ya semuanya apa ya kembali lagi insting pelatih ya bang ya karena Kusinda waktu itu bener-bener pas lah masukin pemainnya dengan koordinasi dengan kita siapa yang masuk siapa yang masuk pas gitu bang dan itu mungkin yang harus apa ya kita pelajarin gitu bang karena semua pemain Indonesia itu sebenernya bagus cuma kita mix dengan siapa kemudian kapan kita masukkan kapan kita mainkan di awal atau di akhir itu yang harus kita ini bang kita apa ya kita pelajarin gitu karena Marcelino bagus ini kayak yang semifinal itu kita sama Kusinda sempat debat itu Kusinda ya siapa yang masuk nih Beckham atau Tovani Beckham atau Tovani dua-dua bagus gak ada yang jelek nih bang semua-semua bagus ya cuma kan pas apa enggak nih masuknya nih di posisi tertekan ini momentum yang kita ada 10 pemain ya 10 pemain lawan Vietnam iya kami berdua waktu itu siapa yang mau dimasukin gitu Beckham kami Beckham bukan mengecilkan arti arti Tovani ya tapi waktu itu Beckham kan lagi ini kan habis menggulim lawan Kamboja iya kan lawan Kamboja Kusinda waktu itu ambil keputusan itulah sebagai head coach masukkan Tovani oke coach kita Tovani yaudah Bismillah yaudah ternyata memang menjadi penentu kemenangan kita yang akhirnya di pembuat keputusan tetap head coach kan head coach ya kan dan Mas Pim gak kayak kurus jaman jadi pemain suka nyoret nama terus nah itu mungkin juga namanya gak sesuai kan gak ada bang kalau kutkuniawan makanya saya bilang ke pemain semua kalau kalian bandel itu saya pikir bandelnya masih nanggung karena iya kan karena kutkuniawan gak hatam banget lu paling nakal nakal biasa ada gak yang berani kayak kutkuniawan dan bilang apa kutbima pergantian pemain nulis sendiri wah kaget mereka iya yang penting bonusnya sama yang penting bonusnya sama iya iya gak ada yang berani ya kan jadi ada bener-bener ketegasan dari coach IS iya selain insting apa sih pada saat menentukan dari game per game gitu apa-apa ada-ada sports players dilibatkan juga gak? psikologi apa-apa apa aja sih? eee jadi memang dari hasil apa kita kan ada apa West itu yang GPS jadi kita itu membawa 20 pemain dengan sistem kompetisi yang turnamen itu gak gampang gitu kan karena kebugaran pemain setiap pertandingan itu sangat penting jadi kita selalu hitung eee jumlah lari mereka dalam satu pertandingan jadi kita gak mau terlalu ngejumplang antara pemain yang main dengan gak jadi misalnya pemain yang sudah lari sekitar 18 kilo nah kita pasti akan istirahatkan jadi memang tipis banget masalahnya iya itu terus eee sebenarnya kita tuh diuntungkan dengan 20 pemain yang kita bawa itu bener-bener yang terbaik artinya secara kualitas eee mereka sangat eee bagus tapi yang paling penting adalah mentality dan kedewasaan mereka gitu kan biasanya kadang lah gak biasanya kadang ada pemain kalau temennya yang main dia gak dimainin ini jadi toxic gitu kan tapi ini enggak gitu kan bahkan kita sebagai asisten eee tanpa di komando oleh head coach misalnya kan kita kan pernah merasa jadi pemain dulu kan begitu misalnya let's say Beckham yang pertandingan pertama main kedua gak main kita deketin kita rangkul ya kita kasih pemahaman bahwa ini sebagian dari strategi segala macem dan sewaktu-waktu kamu harus siap dan ternyata iya gitu kan siapa pun yang dimasukkan itu akan nyetel sama tim yang ada ini menjadi kekuatan kita sebenernya sih ini lah gunanya juga yang ngomong tuh orang yang pernah mengalami ya kan lu berdua semu coach Eko coach Sari kan semua pernah ada dalam situasi seperti itu gitu walaupun lu berdua mas selalu pemain inti ya iya iya kan jadi gak pas juga sih lu kasih tau gitu enggak tapi banyak soalnya temen-temen kita dulu iya kan Mas Ren iya doainya apalagi kalau misalnya ini bicara di klub loh iya kalau pemain asing wah udah in patah gitu-gitu lah kan kan namanya ini kan dari sisi pengen main apalagi kalau misalnya dalam latihan seminggu katakanlah mereka udah bener-bener 100% tetep aja gak main kan doanya kadang-kadang jelek gitu kan nah di tim ini alhamdulillah gak ada sangat dewasa mereka kompak semua sih bang kompak semua siapapun yang main ya karena memang tujuan kita dari awal sepakat gitu kan makanya kalau foto kita satu juara satu oh foto itu artinya satu itu juara satu iya satu itu juara satu terus kalau Yel-Yel itu Yel-Yel itu Garuda Nusantara gitu emas tadinya kan kita juara juara kan bisa aja bang juara satu, juara dua, juara tiga kan kita harus prioritaskan bener-bener ini aja udah emas gitu makanya Mas Kurus Mas Biman Garuda Nusantara emas gitu itu siapa yang idein tuh? ya kita ngobrol sama Kusindra lah iya kan apanya yang bagus nih biar bener-bener jadi motivasi jadi kekuatan dan yang kekuatan kita juga sebenernya kita antara pemain dengan pemain terus official dengan official official dengan pemain tuh saling bersinergi kita tuh udah sepakat banget bahwa tidak ada individu yang lebih penting daripada individu yang lain jadi semua punya kontribusi punya peran masing-masing semuanya penting emang sesuai dengan jobnya dulu gak gitu dulu? dulu gak mungkin ya begitu tapi gak gak diomongin dari awal lah istilahnya kita mau melangkah itu kita pahit di depan dulu deh gitu kan jadi gak gak boleh yang menonjilkan egonya gak boleh yang merasa paling jadi pahlawan gitu tapi kemarin kayaknya pas lagi di penyerahan medali ada yang gak kebagian tuh jumlah medalinya kan emang yang terdaftar 28 oh cuman yang terdaftar ya 20 pemain berarti gak bersinergi dong gak setia kawan lo friend 8 official kan gue terdaftar sama dia tapi dia begitu 8 official begitu baris kan dia langsung bertanggungan takut gak kebagian pak saya disuruh kok belakangnya ku sindra loh aku sindra ya saya belakangnya ku sindra tapi tapi yang paling penting bang sebenernya apa ya pemain-pemain ini kan kemana abis kompetisi itu bang itu berat banget tuh iyalah kita berterima kasih lah pada klub kemudian pada pelatih-pelatih di klub mereka ya iya nah kita highlight dulu nih di 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 si games kemarin pertama sananta pertama gak golin kan inget gak sananta belum dia enggak enggak yang golin si malah si marcelino marcelino sama fajar sama johari iya makanya malah johari iya itu jadi highlight juga sananta belum bisa cetak gol seorang striker utama di kejuaraan tuh biasanya malah mandek kalo udah satu pertandingan gak nge golin kan abis itu malah kemudian bisa muncul figur baru apa yang lo lakukan waktu itu coach seperti yang pertama dia gak golin jadi kita sempet discuss sempet discuss pertandingan kedua itu ada rencana kita mau mainin si johari juga cuman kita kan harus ngejaga mental si sananta juga gitu kan karena dia iya sebenernya punya kemampuan jadi waktu itu kita ajak ngobrol sama si sanantanya gak apa-apa biasa itu striker tapi gue selalu bilang percaya sananta satu gol striker nge golin kayak air ya nanti lu harus percaya iya got siap got dari auranya itu dia yang bukan dia aja semua kayak titan semua kan gak main juga titan dia tuh yang bener-bener wah gue pengen nunjukin gitu jadi sekali lo golin pasti bakal iya selanjutnya iya 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 tanduan rizky rido kapten gak golin highlight di pertanyaan pertama apa yang dilakukan oleh tim pelatih evaluasi dan ke ridonya gimana iya kita panggil aja rido jangankan rido iya kan Roberto Bajo juga pernah gak masuk kagak kenal sih contohnya Roberto Bajo kagak kenal kagak kenal John Terry juga gak masuk oh John Terry iya kan piala champion lagi iya kan Valentino juga Valentino juga pernah masuk iya kan makanya gak pernah masuk iya kan fun game iya kan iya kut iya kut semangat semangatnya karena dia rubah gitu biasanya dia selalu ke kiri kiper latihan tuh ke kiri kiper terus tapi kan masih punya kisah yang anak-anak dulu yang U18 atau U16 tuh U16 yang malah gak mau ngambil tendangan kan tapi malah yang ngegolin yang gak biasa dendam gak biasa dendam kalau rido nih emang biasanya bagus terus finalnya kita siap habis latihan itu selalu ada latihan finalnya latihan finalnya kita catat waktu itu kan takut terjadi jadi lu udah tau sebenernya dia biasanya kesana ini malah ke arah beda gitu kan memang itu jadi perdebatan ya perannya perdebatan karena pemain yang lain kan pada mau ngambil juga oh ini malah pada pengen semua pengen semua terus rido ngomong nengok ke saya gitu karena dia langsung kut saya kut saya bilang oke ambil dong yang lain pada mau ngambil eh saya disuruh Kusbima suruh Kusbima saya jadi gua ketawa semua begitu terus saya main pada nanya pemain yang lain kayaknya si Wita nanya juga Sananta waktu itu sudah udah diganti ya waktu itu yang lain juga nanya tuh Marcelino pada nanya Kusbima itu rido emang disuruh enggak dia ngomong saya ngambil percaya ya udah dia yang percaya gitu karena apalagi dia kapten kan gitu Coach CS tapi emang udah ini dengan kalian bahwa yang penendang pertama dia waktu itu memang udah ditentukan bukan ada tiga ada tiga sebenarnya ada tiga waktu itu Rido Marcelino sama si Witan ya backup bukan bukan Dewangga ya Dewangga pokoknya duluan yang lebih yakin lah ya sampai gini gitu jadi pas gagal tuh di TV kan ada lu lagi liat-liatan sama dua itu emang secara non verbal apa tuh bahasanya kok dirubah kok dirubah gitu karena kita sudah ngomong ke mereka jangan dirubah kalau memang ini di satu target itu aja satu arah gitu soalnya ada tuh kelihatan lu kayak ada ngomong oh kera-kera dirubah dirubah Fajar kemudian jadi main pengganti ya iya gantinya Kelly ya si Kelly Kelly iya kan terus em gua ngomong tuh kan kita bikin reaction tuh sempet lama dia kan untuk buat keputusan sampai akhirnya dia buat keputusan dan sampai pertanyaan-pertanyaan ke depannya gacor banget kan itu nemu sesuatu yang memang tidak diprediksi atau atau gimana dan sampai akhirnya dia bisa berapa golnya dia 5 atau 4 sama-sama padahal dia dari sisi sayap kan sayap wah itu menarik tuh iya dari awal ya dari awal sebenarnya Fajar tuh main di kanan fullback kanan fullback jadi kita ada stok 3 back kanan Rio Fajar sama Bagas Bagas Rio eee main reguler di Persija banyak si terus dia main terbaik oh iya Rio betul iya saingannya modal lagi dulu iya si Bagas Barito Barito eh si Fajar bagus tapi jarang main Borneo jadi kita kan mau ambil 2 doang nih jadi itu last minute sekali akhirnya kita coba ini si Bima dulu pernah di Garuda Select bilang kan saya sayang kan kalau ini Bagas kalau dicoret kita perlu orang yang tinggi fullback yang tinggi karena kita kan mikirnya lawannya Thailand lawan Vietnam kan pengalaman juga pengalaman internasionalnya kan kalau Rio kan jelas udah reguler kan jadi antara Fajar atau ini yang mau di tadinya mas ya jadi yang pencuratan terakhir itu tinggal itu doang antara 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 si Fajar atau Rio bukan Fajar atau Bagas Rio udah pasti antara Fajar atau Bagas karena di posisi itu cuman kita menyayangkan ya iya jadi kita diskusi sama Mas Bim juga Fajar kita coba ke dulunya dia sempet disayap pernah sempet kita informasi Bima bilang Garuda Select Fajar sama si Bagas ini udah nyetel pasangan iya Fajarnya di di depan betul kan dulu nggak ngikutin jadi mungkin Mas Kurus belum tahu itu Mas Bim belum tahu kalau kita kan ngikutin dia dulu depan padahal kan Garuda Select programnya itu juga ya iya sama nggak tahu nah terus dicobalah pertanian internal game terakhir sebelum pencoretan nih sebelum berangkat sebelum berangkat gacor mainnya Fajar di sayap kanan dia memang hasrat dia tuh sebenarnya disitu disitu lebih liar dia bang iya berarti dia harusnya cover si Kelly harusnya cover si Kelly iya kan Kelly Stroyer kan iya oke akhirnya dia masuk jadinya masuk akhirnya waktu itu diganti yang akhirnya nggak masuk siapa disitu ada kan tadi cuma dua Andi 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 Firman sah bukan Andi Arjito Borneo juga terus ada Donitri akhirnya Donitri itu bagus juga bagus tapi dia pencoretan tuh lu sekarang jadi pelatih tuh tau ya rasanya iya kan iya kan iya kan kalau emang pilihannya bagus-bagus iya Donitri bagus ya di apa di head-to-head dengan berapa pemain yang back kiri kan ya sama-sama bagusnya nih bang cuma kita waktu berpikirnya Donitri masih muda kan 2005 atau 2004 tahun depan masih ada kesempatan kalau yang ini yang sekarang ini kan mereka nggak ada lagi sudah iya 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 terus abis itu kan Donitri juga gabungnya telat ya telat kalau dihitung-hitung yang gabung telat banyak loh bang yang dari Persija aja Ferrari Donitri karena kan sampai Liga 1 betul Marcelino dateng hari ini malam besok jam 2 nya kita berangkat tapi akhirnya dia kan golin si Fajar ya terus akhirnya pertanyaan selanjutnya juga makin begitu apa apa yang yang membuat dia bisa begitu menurut kalian arahan dari kalian kepada dia tuh apa gitu bisa akhirnya menurut gua sih kan gua bilang di IG gua mulut gua pemain terbaik lu pada ngomongin Marcelino ngomongin siapa bagi gua Fajar selama si games terakhir kan jadi back lagi kan back lagi waktu Thailand kan balik lagi dia jadi back versatile gitu dan segacor itu terus enggak gua sih mikirnya gini Fajar itu kan punya waktu main di back juga sering ngegollin juga kan jadi gua bilang Jar lu ini sekarang udah berpikir bagaimana menyerang aja dulu gitu kan karena lu punya kemampuan kaki kanan kirinya kan sama-sama bagus terus jadi susah diprediksi dia bisa masuk terus in swing gitu kan tenangan goal first time jadi gua bilang nikmatin aja lu harus main dengan seneng dan dia merasa nyaman dengan kebebasan itu gitu kan jadi dia mau ngapa-ngapain tuh bener semua gitu mainnya dan kayak yang lu bilang ya udah goalin mah udah enak ya imposed iya iya juga itu Akhirnya enggak, itu juga apakah lo harus memberikan itu mas, khusus ke mereka bahwa bukannya lo gak bisa dimainin bareng terus gitu. Ada yang disampaikan juga sebagai pelatih. Ya kita sampaikan ke mereka berdua ya, mereka tuh sama pentingnya. Cuma sekarang kan. Karena kan dua ini superstar loh mas. Iya sama-sama ini apa, sama-sama penting saya bilang gitu dan ini sesuai dengan kebutuhan di setiap pertandingan. Karena setiap lawan kan juga berbeda, taktik dari Kos Indra. Makanya kalian mungkin pertandingan pertama bareng-bareng, pertandingan kedua beda. Nanti bareng-bareng lagi gitu bang. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan tim lah. Dan mereka lebih muda Marcelino. Dan Marcelino kan Mas Bim ikutin banget dari. Ikutin banget. Dari awal lah. Pas dari orang tuanya kan. Iya kan? Iya bang dari awal kita seleksi di. Udah gak manja sama mamanya? Masih, masih manja. Abis juara tuh langsung telepon mamanya. Mamanya langsung, Kus Bima mana, Kus Bima mana. Carin, mama ini Kus Bima. Seneng banget lah. Kalau yang lain nyari agen pemainnya loh. Kalau ini nyarinya Kus Bima loh. Hebat juga loh. Masih tetep gitu ya? Masih. Enggak, ya masih. Itu gimana bro? Enggak berubah lah dia. Biar enggak star syndrome anak-anak nih. Apalagi Marcelino menurut gue ya. Ini orang kan emang diomongin di mana-mana. Jadi, itu salah satunya menjadi ketakutan kita juga. Karena, ya mau gak mau, itu akan terjadi. Karena emang dia bintang ya? Cuman, kita kan sebatas mengingatkan gitu. Kayak Bima juga kemarin ngomong untuk, karena Marcelino kan anak didiknya. Jadi, Bima juga bilang ke Marcelino, Marcelino, saya pesan untuk terakhir. Saya gak akan ngomong lagi. Karena kan yang menjalanin kan kamu nantinya. Kalau musuh kamu sebenarnya itu kan diri kamu sendiri. Kamu bisa meminat atau enggak gitu kan. Cuman mengingatkan sebatas itu gitu kan. Karena, ya kita gak bisa ngontrol juga gitu kan. Nah, kita juga pesan ke seluruh pemain, bahwa juara ini kalian sudah dapatkan. Tapi, tantangan yang sebenarnya, bagaimana kalian memaintain, meningkatkan kemampuan kalian ke depannya. Karena timnas senior itu sebenarnya, timnas yang sesungguhnya gitu. Nah, kita berharap, kalian-kalian ini masih selalu dipanggil timnas senior. Jangan kayak kebalikan sekarang, kita sering berprestasi di level usia, tontonnya pas seniornya enggak. Jadi, lo malah sekarang kasih masukannya, ini tuh sebagai jenjang jembatan, supaya lo makin gede nanti di timnas senior. Katakan yang ngejalanin kan mereka gitu. Dan saya ngomong sama Marcelino, langsung tuju ke orangnya aja, Bang. Langsung. Saya bilang, itu Kutkurniawan juga sama seperti Marcelino dulu. Kamu mau kasih saya lihat clipping koran bola gak? Dia ada di Kutkurniawan dulu. Main sama Lombardo. Iya, main di Sampdoria, bisa ngegulin lagi. Waduh, gimana kalau jaman sekarang? Makanya saya bilang, Marcelino gak ada berubah sih, Bang. Tapi saya ingetin. Hati-hati, sekarang kan lebih terkenal. Betul. Sekarang uang udah ada. Dulu kan gak ada sosmed. Gak ada. Jadi Kutkurniawan bisa lebih... Bisa lebih bebas kan, Bang. Follower sudah banyak. Tapi tetap konsisten sih, Bang. Makanya saya ingetin ya inget orang tua. Karena saya pernah ke rumahnya kan, ya gimana orang tuanya berharap, berdoa dia bisa sukses. Coba Anjar ambil dulu di mobil gue. Gue ada baju Roberto Mancini biar kasih lihat penonton yang gak tau yang diomongin sama Mas Bima tadi tuh. Ini orang kalau ada yang gak kenal, ini dulu legend. Cuma dulu gak ada sosmed aja. Gak ada. Makanya liar. Pension dini, weh. Sananta akhirnya golin terus? Iya. Terus akhirnya dia gimana? Kan persambungan yang tadi tuh. Kan lu bilang sebelumnya asal yang penting lu. Abis pertandingan tuh, gue langsung samperin. Gue peluk, aman dia. Dia juga bilang... Yang udah golin? Yang udah golin abis pertandingan. Dia bilang, Alhamdulillah, Coach. Penalti kan dia gol pertamanya? Iya, penalti. Tapi langsung dua gol dia. Iya, dia masuk gua pertamanya penalti, kan? Jadi gue bilang, dia bilang, Alhamdulillah, Coach. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi, gitu lah. Artinya gue bilang, ini lo harus terusin, gitu kan? Kalau striker, karena gue ngalamin, gitu kan? Striker kalau udah ngegoolin tuh kayaknya bola yang datang ke kita, gitu kan? Iya, bener kan? Cuma, siapa yang nyangka Sananta bisa ngegoolin waktu lantai lantai lantai? Lantai lantai. Yang gol kedua itu kan, menurut gue, gak masuk di akal juga, gitu kan? Posisi bola begitu, kan? Ya, Alhamdulillah lah. Rezeki dia. Iya, dan Jauhari juga bisa ngimbangin, kan? Kayak Beckham bisa ngimbangin Marcelino, Jauhari juga bisa ngimbangin Sananta, lagi buntu dia bisa goolin. Titan pun dua gol, gitu kan? Fajar gacor, Titan di krusial, momen-momen krusial, ya? Titan tadi yang lo bilang itu ya, Coach? Yang Coach Indra yang minta masukin, ya? Yang nentuin. Iya. Si ini, Tovani. Eh, sorry, itu Tovani, ya? Tovani. Sebelumnya kan dianggap udah sewajarnya kita menang sama semua, tuh. Gitu kan. Lawan Vietnam, kita udah leading, terus akhirnya diseri-in, ya? Iya. Terus kartu merah. Kartu merah. Totonya menit terakhir, itu kita bisa goolin dengan 10 pemain. Kalau gue melihat, kenapa Vietnamnya buru-buru amat, kayak pengen ngabisin 90 menit. Kalau dari sisi kepelatihan, gimana tuh waktu itu? Ya waktu itu... Artinya kan masih ada extra time, mereka lebih pemain. Ya, sempat ini juga, brandnya sempat protes ke wasit. Pas waktu ini, apa? Perpanjangan waktunya. Kan 8 menit. Iya kan? Pengamaan banget. Kenapa enggak? 5 menit. Kalau 5 menit malah bahaya buat kita. Itu ternyata kita mikirnya jelek, ternyata sebenarnya bukan buruk buat kita. Ternyata begitu, uh iya, untung 8 menit. Jadi kan menit ke 5 baru kita ngegulin, kan? Iya. Perpanjangan waktu 5 menit, baru tinggal 3 menit, kita ngegulin. Coba 5 menit habis. Perpanjangan waktu mungkin ya berat. Itu gimana lu di bench tuh? 10 pemain, terus kayak, waduh, ya gimana tuh lu? Kita sih ngasih tau ke pemain, hanya, yaudah yang penting, karena gini, satu hari, Kita tuh udah sebagai penonton ya? Ya ampun dah, begini-begini amat selesai. Tapi gini, kita memang, dua hari sebelum semifinal gitu, udah setting, bagaimana, apa namanya, game plan kita ini, counter attack. Kita memang udah mempersiapkan, tapi nggak kebayang kalau sampai 10 pemain gitu loh, maksudnya, ada, karena kan selama penyisian, kita memang high press, kita mau cepat rebut bola, kemudian ball position. Tapi di, menjelang semifinal, kita tambahin lagi, tactical untuk, deep, kemudian, counter attack. dan, kita hanya bilang ke pemain, udah fokus aja ya, fokus, yang penting kita nggak kebobolan, kalau ada chance, bisa goling. Saya ngomong sama, Mas Pren ya, Mbak Bima, ini kita, nyolong nih. Harus, ya sebelum ini, Pren, ini kita harus nyolong, menit-menit akhir nih, bilang gitu. Eh bener kejadian, nggak ada berapa menit. Bener deh, seserius ngomong itu. Ya bener, ngomong Pren, ini kita harus curi menit-menit akhir nih, baru kita bertahan. Karena kalau extra time, lebih berat ya? Berat. Kalau tambah 15 menit kali 2, bisa, ngesot kita jalannya, karena mereka, menang orang. Menang orang, terus mereka kan punya, fighting spiritnya juga. Kemudian ada beberapa menit kita, yang sudah cedera gitu, Dan pergantian kalau nggak salah, habis deh ya? Habis, tapi kalau extra time kan ada penambahan kan. Jadi emang kalau dibilang, turnamen apapun, jejak juara tuh, emang ada aja ya cerita. Ada aja sih, Bang. Yang harusnya, lu hampir kalahnya gitu. Betul. Kan akhirnya berlanjut di final kan. Maksud gue, lu emang bener sih leading. Tapi kan siapa yang nyangka, detik terakhir lu kebobolan, yang kalau di kebanyakan statistik, akan drop mentalnya. Biasanya di extra time, dapat second win lawannya. Tapi kan, lagi-lagi kita nggak seperti itu gitu. Final ceritain dong, ini penuh drama juga nih. Final sempat kena prank juga kan. Tapi katanya emang santai ya, tim, di malam sebelum final. Gak ada yang tegang gitu kan. Kalau kamar saya kan, ini kamar saya, ini ada kamar medis, untuk fisioterapis. Depannya, kamar medis untuk massage. Saya kaget, baru ketawa-tawa. Ini besok, saya bikin itu. yang di massage tuh, pasti biasanya kurus ya? Enggak, pemain. Oh, pemain. Enggak, biasanya kan kalau tahu saya, kurus. Akhirnya yaudah. Kurus ketawanya ganteng. Pas masuk kamarnya itu, lagi pada main kartu. Main kartu, diawasi sama psikolog, ada mbak Asis sama mas Afib. Ada berapa official juga, ketawa-tawa mereka. Saya lihat, mukanya udah nggak kelihatan tuh, nggak dikenal lagi dah pemain itu siapa. Pada kasih bedak-bedak ini. Oh, main ini. Hukum-hukuman. Coret-coret gitu. Tapi jam 10 kita langsung jempat istirahat semuanya. Sangat jadul sekali ya, permainannya masih tetap. Karena di kampung orang kan bang. Pakai MBK nggak ininya? Iya, kita ketawa-tawa. Terus di pertandingan menjelang final pun, kita benar-benar ngasih program latihannya juga bukan yang praktikal. Kita lebih banyak fun, bagaimana mereka benar-benar fresh lah. Di meeting pun, kita cuma ngomong praktikal mungkin 5 menit lah. Tapi abis itu kita puterinannya video. Motivasi-motivasi. Perjalanan mereka dari seleksi, berdarah-darah, kemudian ya begitulah. Berarti editor kerja keras dong? Iya dong, harus dong. Siapa? Editor-nya siapa? Yayan Tumena? Ya, dibantu juga sama kudianya. Tahu siapa yang bikin. Pokoknya, oh tapi bukan di ruangan yang kursi baso itu kan? Lu nyetir videonya. Oh bukan, di hotel. Di hotel. Di meetingnya, iya. Oh, jadi memang kayak Pep Guardiola ya. Ya kan, tactical udah sedikit, tapi lebih banyak memasukkan video-video dan sebagainya. Ini bentar nih, Intermezzo ya. Nih, lihat nih. Ini temennya gurus nih. Nih, kalau kalian tahu ini pelatihnya Siti sebelum jaman sekarang sering juara, foto menit terakhir Aguero ya. Iya. Dia pelatihnya kan? Oh iya, itu pelatih Tali ya? Juara Eropa. Juara Eropa tapi nggak lolos piala dunia. Iya kan? Lu punya WhatsApp nomornya? Enggak. Tapi lu temenan kan sama dia? Dulu sama Lombardo? Iya, tapi sekarang pasti udah lupa. Tapi inilah, sosok kurus itu kalau anak-anak sekarang yang baru tahu bola, ini dulu temennya. Lu lihat kan tetap awet muda kan? Awet tua. Enggak, lu dibanding Manci ini mukanya lu lebih muda. Ya ini emang orang-orang lawas nih. Mantap, Lombardini. Masih nyimpen juga ya. Hah? Keren banget. Bukan masih nyimpen Mas Bim. Kayak cerita Budi Sudarsono. Kadang nggak tahu baju di mana, nggak taunya ada di kita baju kalian. Kalian kan udah kasih-kasih ke orang ya kan? Iya, iya, iya. Santai. Penentuan pemain udah don't change the winning team atau tetap ngeliat tak-tak-tak-tak-tak sampai lu menentukan sebelas pemain di final? Jadi gini, mungkin karena kan kita masa persiapan itu hanya friendly match hanya tiga kali ya. Satu lawan tim lokal, lawan Bayangkara. Dua lawan Libanon. Itu pun nggak full team gitu kan. Jadi, ya Alhamdulillah juga mungkin seperti yang lu bilang, kalau mau juara itu kan jalannya ada. Di babak penyisian itu kan, kita, ya, grupnya nggak begitu yang kayak Vietnam, Thailand. Jadi, dalam babak penyisian itu, kita memang mencari base 11-nya itu sampai semifinal gitu kan, untuk pertandingan final. Jadi, ketemulah, oh ini pasangannya sama ini, ini seperti ini, seperti seluruh ini. Kecuali memang si Arhan memang karena akumulasi gitu kan. Kartu merah kan? Kartu merah ya, kartu merah. Jadi, ya, final itu bener-bener, ya, pemain terbaik lah. Dan itu udah, ada nggak sih kalian kayak, jangan yang ini coach, yang ini, yang ini nggak? Nggak ada sih, Bang. Emang udah tahu, emang pilihannya udah sama? Ya, aku sudah sampaikan ya, kita beruntung lah punya pemain yang 20 ini. Nggak bingung, Bang. Artinya siapapun yang nggak main, ada aja gantinya. Dan, levelnya nggak begitu jauh. Kayak kemarin kan, si Heikal. Heikal, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kan banyak yang protes juga. Ini pemain Liga 2 kok diambil. Kan mereka nggak tahu proses kita memilih dia itu dari Liga 2, selalu stabil, konsisten. Karena Aran kan maksudnya udah kita mau berangkat ke Kamboja. Dan yang dia, paling konsisten gitu. Bagus, ini anaknya bagus. Nggak ada tuh, kita nggak tahu dia orang tua mana, orang tuanya siapa. Akhirnya waktu di final, kan gue jadi teringat. Erick Thohir kan ketum PSSI ngomong, dimotivasi kan. Kalau kalian ketemu pemain Thailand, kalian mau nunduk atau mau lihat matanya. Gitu loh, ya kan? Ternyata berjadi dalam Thailand. Dan gue lihat Thailand yang lebih sering nunduk kemarin tuh. Maksudnya baru kali ini lihat Thailand sering salah pasing. Gue bilang di awal, Thailand ini masalahnya santun. Gue bilang. Kalau santun, Indonesia yang ketemu dengan santun, malah segen. Kalau kayak Vietnam nyolot, kita bisa adu nyolot. Lah nggak tahunya kan kemarin Thailand yang nyolot. Akhirnya malah, kok nggak kayak Thailand yang biasanya nih kok? Thai boxing gini. Terus kok malah rusuh. Wah salah nih gue bilang. Ini sih kita malah bisa jadi juara nih. Kalian melihat itu juga nggak sih? Para coaches itu. Kok ini Thailandnya malah kayak. Thailand harus kan sekapungkap. Yang gitu-gitu kan. Kayak Jepang kan. Dan bisa leading terus. Lu nyangka nggak? Ini jujur ya. Jujur. Jujur sebenarnya. Kalau ngeliat anak-anak di tim yang 20 pemain ini, kan kita sering bercanda, tapi kita mau melihat respon dari pemain. Itu hampir semua ketika-ketanya, wah Thailand ini, ah nggak, nggak ada apa-apa nih coach. Nggak ada apa. Pada gitu anak-anak. Iya bener. Jadi mereka tuh bener-bener optimis gitu kan. Beneran lu. Iya coach, samanya itu. Ngapain kita pikirin. Gitu-gitu mereka. Jadi dari mulai perjalanan, perjalanan itu mereka tuh udah, gue kira-kira aja auranya. Ini aura yang berbeda gitu kan. Mereka punya mentality yang, ya winning mentality menurut bang. Dua sama, perpanjangan, apa tuh yang dikasih tau sama coach? Nah itu bang, yang agak berat ya friend ya. Karena kan kita dalam posisi leading. Udah perayaan. Iya. Jadi kebalas. Secara logika, sebenarnya kita yang menurun kan. Thailand yang termotivasi. Tapi begitu selesai, kok liat mereka? Udah tenang. Keliatan tenang lah mereka. Pemain-pemain nih? Pemain semuanya. Walaupun dua sama. Begitu balik itu, Ridho langsung bilang, ayo masih bisa. Bisa ayo 15 menit. Pertama kita hajar nih langsung. Nanti biar kerjanya gampang gitu bang. Ternyata bener kita bisa ngegulin jauh hari. Terus sama, yang menarik sebenarnya, ini keluar dari mulut pemain waktu itu juga. Iya. Mereka bilang, jangan sampai kita menangis belakangan. Jangan sampai kita menyesal nanti. Kita habiskan sekarang. Itu kan, bukan kita yang ngomong. Oh, yang ngomong pemain. Para pemain mereka ngulain. Ayo, jangan sampai kita nyesal. Oh, jadi dari diri mereka kan memang. Siapa yang ngomong gitu, ada si Ridho, si Hernando. Hernando. Termasuk Marcelino. Yang muda kan. Ayo kita jangan menyesal, jangan nangis nanti. Di akhir pertandingan. Saya bilang, wih hebat juga nih anak-anak nih. Irvan mah diem-diem aja ya? Menurut gue kan, momen itu yang, Irvan Johari mendiem, tapi kerja. Rasa kerusuk. Iya. Dan lu, pas lu sebagai pelatih striker gitu, liat Irvan ngambil dari kiri, lu udah tau gitu akan gol nih? Di momen itu. Tau, karena di latihan dia sering buat itu. Yang char yang kayak gitu? Yang di chip-chip gitu. Iya, pas golin ya kan? Tapi kan dia kerja dulu di sebelah kiri tuh. Iya. Cuman gue gak nyangka, bola akan kerembut. Iya. Apa dia waktu itu? Waktu dia ngegolin. Karena memang, ini yang kita butuhkan. Karena di depan kan, kalau gak kerja kan, akhirnya kita keserang kan? Keserang. Nah dari situ dia kan, ngejar terus ngejar. Cuman gak nyangka kalau dia akan, dapet bola gitu. Karena sendirian loh. Dan chip-nya sempurna ya? Sempurna. Kan ada satu yang di belakang bench, tiduran tuh. Iya. Itu siapa sih? Itu admin, Tegar. Itu siapa namanya? Tegar. Tegar. Itu dipingsan. Jadi awal mulai itu memang dia, begitu kita ngegolin, karena kan mereka gol kedua kan, lari ke bench kita kan. Kemudian pada ngacungin ini. Pas gol kita yang 32. Tapi gak sampai ke bench, cuman di batas yang pengawas pertandingan itu loh. Cuman kena uppercut, kena pam, 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 pam. Iya. Jatuh. Jatuh kan? Oh, pertama belum jatuh. Terus siapa? Bima atau siapa yang bilang? Tegar. Tidur, tidur. Kan ada di kamera. Tidur kan? Dia tiduran. Kirain tidur bawang. Tapi ternyata memang pusing beneran. Ada di video kan Bang? Ya mungkin jadi pertanyaan itu kan jadi ini juga. Viral. Viral kan? Siapa itu? Karena pengurus PSSI juga, itu Kojima kok dibiarin ya? Saya itu bilang, Bang Tegar, udah, lu tidur aja istirahat itu. Saya balik. Maksudnya biar nanti yang mukul bisa kena kartu merah gitu kan. Saya duduk di bench itu, gak lama saya tengok lagi Bang Farin. Kok gak bangun-bangun? Ternyata bener pusing. Dibawa ambulan gak taunya gitu. Wah tau ya sini benjol-benjol Bang. Tapi setelah itu kita ketemukan pengorbanan. Pengorbanan yang penting dapet medali emas. Tapi kartu merah dia? Kartu merah. Kartu merah siapa aja? Dianya kartu merah sebenarnya. Tapi karena dibawa ambulan, jadi dicari sama wasih. Badannya sama kan? Bidah cari badannya sama. Waktu itu adanya Sari Gultom gitu. Ayu, yu. Sari Gultom. Not me, not me, not me. Keluarlah medannya kan. Baru itu kena kartu. Bangke nih. Gue kagak ngapa-ngapain. Karena badan sama, kepala juga pelontos kan. Jadi cari gak ada. Mana orang ini? Padahal di ambulan. Pikirnya itu duduk situ. Sari yang kena. Keluar medannya itu kemarin. Kok ceritanya gitu? Jadi salah orang nih Mas Hid. Salah orang. Jadi dia dibawa Bang. Berdua nih. Ya udah berdua kita main terus kan. Oh ini nyari-nyari kan? Iya kan kita udah menang nih kan. Alhamdulillah udah berkeliberasi semuanya. Pas mau pembagian medali. Mereka masih ditahan. Gak boleh sih. Gak boleh masuk. Gak boleh masuk. Satu peleton itu. Tunggu. Si Sari. Sari sama. Tegar. Dia mau masuk sampai nangis tuh. Polis, polis, polis. Medali, medali. Itu kan mau pengalaman medali. Iya kan? Medali. Ditutup agernya. Gak boleh masuk. Akhirnya dateng lah. Volentir ya. Volentir yang disana. Bilangin. Ini sudah selesai kan? Mau pembagian medali. Mereka dapet. Keluar tuh udah kayak ayam. Dua minggu ada gak dilepas. Wah seneng. Pada pelok-pelok. Legarnya udah sehat. Oh telat lu. Kita udah merayakan dari tadi. Telat gitu. Iya. Yang penting pedalinya. Tapi Pak Sumarji kena telek ya? Kena telek ya. Iya kan? Dia kan mau misahin. Cuman kan di situasi yang. Kalau gue kan misahin langsung ke benchnya sana kan. Kalau Pak Mahdi kan lagi rame-rame misahin. Kena cebret. Abis. Belum sadar. Tarik lagi jatuh kan. Tapi itulah mungkin perlu pengorbanan. Itu memang cerita buat juara nih. Dramanya luar biasa loh. 32 tahun bang. Yes. Dan teman-teman senior yang tahun 91 ya. Mudah-mudahan kalau masih ada cerita. Yang harusnya dijanjikan tiap tahun. Dapat apa tuh penghargaan. Tolonglah. Dibantu terus ya. Iya kan? Kan katanya waktu itu kan. Akan dapat seumur hidup. Tunjangan apa gitu. Mudah-mudahan ini membuat kita diingatkan kembali. Karena kami dulu berjuang bersama juga di APPI. Jadi hubungannya dengan pesepak bola. Justru dengan prestasi ini. Kita harus semangat lagi untuk pesepak bola. Pesepak bola di Indonesia ya. Wih. Jila. Mantap ya bang ya. Tapi kita terima kasih juga bang. Ke legend-legend yang 91 kan mereka. Mereka berapa hari sebelum kita final kan. Men support kiri video. Lewat kiri video. Kemudian apa? Posting-posting. Apa? Foto-foto mereka dulu. 91. Oke lah. Itu jadi motivasi banget tuh. Persembahan buat inilah saudara-saudara kita yang terkena musibah di kanjuruan ya bang ya. Ya. Memang berat lah. Saya bikin ini gak bisa menggantikan. Dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan semoga aja ya mereka tetap dapet perhatian lah bang. Itu dia. Iya kan perhatian. Dan yang menjadi motivasi buat sepak bola ke depannya. Saya lebih baik. Mas Kurus dan Mas Bima. Terima kasih sudah hadir di Jepret Talks kali ini. Terima kasih. See you. See you. Terima kasih bang Balen. Terima kasih.